Warga lanjut usia di Kabupaten Lewu Timur memirsa mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp1.500.000 di mana uang sebesar Rp1.500.000 ini diserahkan oleh Rosniati, pekerja sosial muda dari Balai Rehabilitasi Lanjut Usia Kabupaten Goa. Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Gau Mabaji, menyeluruhkan bantuan permodalan bagi warga lanjut usia di Lewu Timur yang ingin tetap produktif di masa tuanya, di mana dana tersebut diserahkan dalam buku rekening penerima. Menurut Rosniati, pekerja sosial muda dari Balai Rehabilitasi Lanjut Usia Kabupaten Goa, berdasarkan hasil verifikasi proposal, hanya lima orang warga lanjut usia di Lewu Timur yang mendapatkan bantuan permodalan dari Kementerian Sosial. Dana yang sudah dicairkan pun harus dibelanjakan sesuai peruntukannya seperti membiayai usaha ternak ayam, berdagang barang campuran, dan pengembangan usaha penggilingan padi. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan lansia yang masih produktif sehingga masa tuanya punya aktivitas ekonomi dan mempunyai pemasukan dari usahanya. Bagi modal usaha, modal usaha yang diserahkan, jadi misalnya yang mau jual-jualan bahan campuran, kan itu hari Kakek Maksun itu meminta untuk ternak, ternak ayam. Jadi itu ada juga yang minta untuk jualan bahan campuran, ada yang minta juga jual beras. Sesuai wilayah kerja Balai Rehabilitasi Lanjut Usia Kabupaten Goa, program dilaksanakan di empat provinsi yakni NTB, Kaltim, Kalsel, dan Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan sendiri hanya ada tiga kabupaten dan satu kota yang menerima program ini, yaitu Kabupaten Luw Timur, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Boneh, dan Kota Makassar. Dari Kabupaten Luw Timur, Son Abdul Rahim, Selebes TV.